selamat pagi teman-teman semuanya kali ini kita akan melanjutkan dalam rangka berbagi file dan tutorial ID card karyawan menggunakan Microsoft Word disini akan kita bagikan seluruhnya ada 6 ada 7 mungkinnya mulai dari nomor 4 sampai nomor 10 ini kelanjutannya oke nanti teman-teman yang mau boleh kita akan bagikan untuk link downloadnya kita langsung pada pembahasannya disini teman-teman kita akan membuat sebelum dimulai perlu diketahui bahwa disini dalam setiap folder nanti anda akan mendapatkan satu buah winrar ketika mendownload dalam setiap filenya dalam winrar nanti akan didapatkan satu word dan beberapa aset gambar disini teman-teman sedikit menjelaskan bahwa word ini dibuat menggunakan file SPG atau file yang kompatibel dengan pektor ya jadi teman-teman selain bisa mengedit atau menggunakan file dari SPG ini jadi bisa menggunakan editor pektor seperti Corel Draw Illustrator ataupun sejenisnya karena filenya adalah file SPG ya seperti itu begitu pun file SPG ini support terhadap web ya jadi bisa dibuka di web seperti ini ini adalah background-backgroundnya ya teman-teman bisa dilihat kalau mau diedit tentu disini saya tidak akan memperagakan ya bagaimana cara mengeditnya karena temanya menggunakan Microsoft Word tapi di beberapa versi Microsoft Word itu bisa diedit ulang ya oke kelebihan dari file ini teman-teman tentu salah satunya adalah filenya atau gambarnya itu tidak pecah dengan resolusi karena gambarnya ini merupakan gambar pektor ya jadi tidak akan dicetak sebesar apapun itu tidak akan menjadi pecah karena bentuk gambarnya bentuk pektor kecuali di beberapa efek yang digunakan gambar bitmap oke tidak usah berlama-lama disini ada nomor 4 sampai nomor 9 ya harusnya sampai nomor 10 tapi disini ada nomor 10 kita kopas aja oke oke disini teman-teman dari setiap Firewall yang nanti akan didapatkan ya cara mengeditnya saya akan coba saja ya akan coba saja buka dulu seluruhnya apa benar ini filenya nametagnya oke di dalam setiap word ya itu ada 3 desain jadi dalam satu halaman ada satu desain maksudnya satu variasi warna ini kan ada seluruhnya ada ada 7 ya berarti ada 7 desain dengan 7 dengan 3 variasi warna berarti ada sekitar 21 desain dengan varian warnanya seperti itu ini yang ke 7 selanjutnya ini yang ke 5 selanjutnya masih ada ini yang ke 8 lalu masih ada yang ke 10 masih ada yang ke 9 dan lain-lain oke pada dasarnya pada penggunaannya dalam file ini seluruhnya hampir sama ya artinya teman-teman menggunakan cara yang sama dengan template yang berbeda-beda coba kita gunakan saja dari bagian salah satu template ya ini yang ke 6 dengan template yang ke 10 tolong diperhatikan bahwa kalau misalkan teman-teman kurang paham nanti dalam proses pembuatannya agak kesulitan juga ya jadi saya tekankan disini teman-teman diperhatikan aja dulu ya oke disini bisa dilihat bahwa kita sudah mempunyai desainnya ya tapi ada prem atau ada prem kosong seperti ini sebenarnya untuk microsoft word yang saya gunakan ya itu kita ambil misalkan nomor 10 file ini bisa langsung digunakan dengan cara di drag saja seperti ini yaitu langsung bisa dipakai teman-teman ini ya ini adalah filenya kita masuk pada grafik coba masuk dulu keadaan grafik format terus ada wavtech lalu ada inprontech ya oke ini adalah filenya ini bisa langsung digunakan dan kompatibel di dalam microsoft word nya ya yang saya gunakan itu microsoft word 2019 seperti itu oke itu cara memasukkan secara langsung tapi ada cara yang dimasukkan secara tidak langsung atau menggunakan cara prem ya artinya kita tidak memasukkan di drag seperti yang tadi tetapi dengan insert lalu ada save lalu ada ya ini lalu ada rectangle jadi dipilih dulu rectangle nya teman-teman nah seperti itu digambar dulu barulah kita gunakan save format lalu ada victor ya tinggal dipilih seperti yang tadi kita menyimpannya pada bagian yang mana ya misalkan disini tinggal dipilih saja oke seperti itu ya itu jadi perbedaannya jadi perbedaannya kenapa harus menggunakan dulu rectangle seperti ini karena dengan rectangle itu akan mudah nanti untuk custom nya untuk menggrouping nya ya karena kalau image itu setahu saya tidak bisa di grouping kalau menggunakan rectangle ini teman-teman bisa di grouping seperti contoh ini kan ada tulisan ada logo dan lain-lain itu akan lebih mudah di grouping pada select lalu select objek tinggal digambar saja seperti itu di drag maksud saya lalu digroup nanti ini akan mudah untuk membuat bentuk massal atau membuat name tag dengan jumlah banyak tinggal di drag di drag saja seperti itu jadi itu salah satu alasannya kenapa harus menggunakan rectangle jadi nanti teman-teman kalau mau menggunakannya silahkan gunakan rectangle dulu dalam hal ini kita sudah menyiapkan dengan berbagai ukuran oke disini bisa dilihat untuk nomor ini ya yang orange dan yang ini ukurannya dimensinya sama tapi kalau teman-teman menggunakan yang ini yang ungu itu lebih panjang nanti disesuaikan dengan hang tag yang akan digunakan oke saya sekarang akan coba peragakan bagaimana cara menggunakan template yang lain atau cara memasukkan frame fotonya dalam setiap desain teman-teman disini ya itu ada beberapa poin pertama ada logo nama perusahaan lalu ada frame foto disini ada data pribadi pemilik ID card karyawannya lalu ada barcode selanjutnya ada alamat website bisa diperhatikan teman-teman ya ini dibuat menggunakan text box jadi cara mengeditnya tinggal diganti saja namanya seperti itu misalkan disini tidak menggunakan nurdin atau menggunakan gelar itu boleh silahkan selanjutnya untuk barcode barcode disini kebetulan menggunakan barcode yang garis-garis seperti itu tinggal pilih save saja save fill dan pilih picture nanti ketika teman-teman mau menggunakan barcode tinggal dipilih dimana barcode dari pemilik nametag ini selanjutnya logo pun demikian tinggal dipilih saja seperti ini di klik lalu picture lalu from file tinggal dipilih saja logo tempat dimana teman-teman menyimpannya seperti itu saya ulangi pada bagian save save fill picture from file dan dipilih logonya selanjutnya ada pada bagian frame photo disini frame photo cara menggunakannya kita gunakan dulu pada bagian insert lalu pada bagian save lalu pilih satu buah oval atau lingkaran ini tinggal dibuat saja digambar saja sesuai dengan lebar dari frame yang kita buat seperti itu hilangkan dulu outline-nya pada bagian save format seperti itu lalu dipilih teman-teman bentar kita dipaskan dulu ya ini untuk frame fotonya oke lalu disave fill lalu pilih picture lalu pilih from file kebetulan disini saya ada foto oke kita insert saja seperti itu bisa dilihat teman-teman disini gambarnya jadi distorsi jadi terlalu memanjang karena ovalnya tidak sempurna ini kita perbaiki dengan cara masuk pada bagian picture format lalu ada crop ini pada bagian disini bisa dilihat ada titik teman-teman seperti itu jadi titiknya di drag saja diperbaiki sampai gambarnya itu tidak distorsi oke seperti itu ya seperti itu jadi ini sudah masuk fotonya logo tadi sudah dicontohkan dan juga disini masih ada tulisan atau untuk aturan-aturannya biasanya di belakang name tag sebagai pengingat oke selanjutnya untuk menggunakan pada bagian warna yang lain barangkali teman-teman ingin menggunakan warna yang orange dengan dimensi yang berbeda itu caranya mudah oke ini tinggal kita group dulu ya mana tahu teman-teman menggunakannya ini kita masuk pada home lalu ada select ada select object oke seperti itu seperti yang tadi saya sampaikan setelah di drag tinggal dipilih group aja oke ini jadi nanti setelah beres tinggal tekan control lalu di drag oke seperti itu ini sudah menjadi dua nanti tinggal diganti foton dan foton dan datanya untuk meng-copy keduanya teman-teman tekan shift ya tekan shift oke seperti itu tekan shift lalu di klik ya tekan shift shift jangan dilepas oke terseleksi keduanya lalu tekan control kembali lalu di drag jadi fungsi control itu untuk menduplikat ya dengan cara mendrag seperti itulah kurang lebih oke itu kalau untuk bagian format yang lain teman-teman ya ini bisa menggunakan yang ini bisa menggunakan template yang sudah ada contoh misalkan saya mau menggunakan datanya dipindah ya ke sini tinggal di drag saja oke seperti itu lalu tinggal di ungroup dulu klik kanan lalu ungroup oke setelah di ungroup teman-teman tinggal di sini di delete pada bagian prime nya oke seperti itu ya dan nanti tinggal dimasukkan seperti saya sampaikan kita gunakan select object di drag saja lalu disimpan silahkan nanti teman-teman tinggal pada bagiannya ya tinggal dirapihkan saja tinggal diperbesar pada bagian tulisannya dan tinggal diperbesar lagi pada bagian barcode atau prime fotonya oke itu teman-teman kalau mau menggunakan format yang lain atau warna yang lain seperti itu oke kita skip dulu ya kalau bagian yang ini sepertinya karena mudah ya tinggal tinggal diperbesar saja tinggal dirapihkan saja seperti itu cara memperbesarnya sama saja dengan menggunakan microsoft word biasa disini perbesar dulu seperti itu tentu dengan prime dulu diperbesar baru masuk masukkan tulisan tulisan yang lain seperti itu oke selanjutnya disini bisa dilihat teman-teman bahwa prime yang digunakan ini adalah warna ungu sementara kita membuat di dalam thumbnail itu ada warna warna yang lain sesuai dengan prem warna pink disini kita ganti saja save fill picture ya disini pada bagiannya oke karena nanti teman-teman mendapatkan file yang ini ya jadi tinggal dipilih saja misalkan kita pilih insert ini nomor 2 sepertinya oke jadi seperti itu jadi warnanya sudah match ya teman-teman prem dengan background seperti itu oke sepertinya itu ya mudah sekali jadi tinggal di drag di copy di group lalu kalau sudah beres datanya tinggal diganti dan di print out saja begitu pun jika teman-teman menggunakan template yang lain seperti ini jadi tinggal diganti saja ya ini prem nya lalu ini juga diganti tulisannya logonya demikian kalau misalkan mau menggunakan yang lain tinggal di drag saja ini ya tentu dengan cara di group dulu oke seperti itu jadi di klik kanan maaf kita select dulu objek di drag lalu di klik kanan ada group ya itu seperti itu tinggal ditarik saja ke bagian sebelah kanan lalu di klik kanan kembali lalu di ungroup tinggal dibuang pada bagian prem yang tidak dipakai dan dimasukkan ke dalam bagian kontennya seperti itu caranya sama saja oke sepertinya teman-teman itu dulu untuk tutorial kali ini silahkan digunakan untuk file nya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman juga terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe salam belajar Nesia channel selamat menikmati